selamat datang di channel fs entertainment pada video kali ini kita akan bagikan bagaimana cara menghitung spindle speed dari sebuah mesin drill atau apapun itu you drill atau drill karbon atau drill solid drill hss bisa teman-teman itu tanpa harus menggunakan katalog atau rumus-rumus jadi teman-teman download aja aplikasi yang namanya ke sanfix sanfix jadi sanfix ini sebuah merek yang kita cari sanfix kalkulator kemudian karena sudah download kita open aja di sini akan ada beberapa pilihan teman-teman tinggal pilih drilling untuk drill kemudian teman-teman pilih spindle speed jadi spindle speed ini adalah RPM yang dibutuhkan sesuai dengan diameter drill yang digunakan contoh drilling diameternya di sini kita adalah diameter 12 kemudian berapa cutting speednya cutting speednya untuk rata-rata drill itu 75-100 untuk carbide untuk yang ass bisa 25-50 karena saya asumsikan adalah carbide dan merknya sanfix kita akan pakai yang 100 jadi untuk diameter 12 kita membutuhkan RPM sebesar 2653 jadi cukup mudah sini kita sudah tahu berapa RPM dibutuhkan optimum sesuai dengan drill diameternya itu aja untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya